Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Anda bisa masuk surga meski rajin beribadah Sahabat beriman Mungkin kisah percakapan antara Allah dengan bayi sebelum melahir ke dunia ini akan menginspirasi kita semua Suatu ketika Seorang bayi bertanya kepada Allah sebelum dilahirkan ke dunia Para malaikat mengatakan bahwa engkau akan mengirim aku ke dunia Tapi bagaimana cara saya hidup di dunia saya begitu kecil dan lemah Allah pun menjawab Aku telah memilih satu malaikat untukmu Ia akan selalu menjaga dan mengasihikam Dan sang bayi pun bertanya lagi Tapi di surga apa yang saya lakukan hanyalah bernyanyi dan tertawa Ini cukup bagi saya untuk bahagia Allah pun menjawab Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan lebih bahagia Bayi pun bertanya lagi Dan apa yang bisa aku lakukan jika ingin berbicara kepadamu Allah seketika menjawab Malaikatmu akan mengajarkannya bagaimana cara kamu berdoa Aku dengar di bumi banyak orang jahat Siapa yang akan melindungi aku Allah pun menjawab Malaikatmu akan melindungimu meskipun nyawanya jadi taruhannya Tapi aku akan sangat sedih karena tidak bisa melihatmu lagi Dan Allah pun menjelaskan Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku Dan akan mengajarkan bagaimana cara agar kamu bisa kembali kepadaku Walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu Singkat cerita bayi tersebut dilahirkan ke dunia Dalam keadaan lemah dan mengeluarkan tangisan Bayi kembali bertanya Ya Tuhan Jika aku harus pergi sekarang Bisakah engkau memberitahuku siapa nama malaikatku Allah pun langsung menjawab Kamu dapat memanggil malaikatmu dengan nama ibu Sahabat beriman Sayangilah ibu sahabat yang telah melahirkan sahabat semua Ibu akan selalu meneteskan air mata ketika sahabat pergi Dia rela kedinginan agar sahabat merasa hangat Ibu sahabat akan selalu berada di samping sahabat sambil mengusap lembut kepala sahabat Dia akan menangis ketika melihat sahabat sakit Sesekali jenguklah ibu sahabat yang sudah menunggunya gulang Dia akan selalu menyebut nama sahabat lewat doa berpasuh air wudu Minta maaflah kepada ibu sahabat yang selalu menyebut nama sahabat dalam doa setiap malamnya Mangpaatkan momen indah bersama ibu sahabat sebelum ia tiada Karena setelah ibu tiada Tidak akan ada lagi orang yang menyayangi sahabat sebesar ibu sahabat Tidak akan ada lagi yang menyebut nama sahabat dalam doa sambil meneteskan air mata Cintailah ibu sahabat seperti ibu sahabat mencintai sahabat semua Jangan sekalipun sahabat menyakiti hatinya Berbaktilah kepada ibu sahabat sampai akhir hayatnya Sahabat beriman Walau kisah ini tidak ada dalam Al-Quran atau hadis Semoga Kisah ini bisa menginspirasi Menyadarkan kita betapa besar jasa sosok ibu untuk anaknya Amin Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati